Halo Sobat Happy Pack, kembali lagi kita ke channel Happy Pack. Di sini, yang depan kita ini untuk mesin label, untuk botol bulat. Untuk mesin ini, dia sticker label ya, namanya mesin labeling. Diameternya itu ada yang dari 2 cm sampai 10 cm. Oke, untuk spek mesin ini, untuk modelnya itu PLN 120R. Dengan kualitasnya 220, powernya itu 850 Watt. Oke, untuk setting mesinnya. Yang pertama itu, dia untuk sticker-nya. Kita untuk sticker-nya ya. Untuk susunannya. Ini kalau kita tarik, nggak bakal mau, kita harus tekan. Oke. Seperti ini. Suri, di mesinnya juga ada untuk caranya. Dia sudah ada di sini. Untuk jalur-jalur sticker-nya. Ini caranya. Oke, ini kita tundurin dulu. Habis itu. Masuk sisi sini. Satu-sisi sini. setelah itu kita kencangin siling kita putar, kalau dia tidak muter lagi berarti sudah kencang oke sekarang kita pakai sampel yang ini ya, botolnya sebelum kita coba, kita nyalain dulu mesinnya putar ke sisi kanan ini kita tekan red sebelum kita tes, kita adjust diameter botolnya dia tidak boleh terlalu press, nanti tidak bisa jalan, dan dia tidak boleh terlalu loss nanti dia masuknya tidak rata sebelum dijalanin, kita box semalin dulu nah seperti disini, ini sempit oke sebelah sini kita kencangin dulu fungsinya ini supaya saat si label ketarik dia tetap kencang kalau ini tidak ada teman-teman nanti dia loss sensornya kurang sensitive jadinya dan tidak boleh terlalu kencang oke ini sensor pembaca jazznya pembaca stikernya ya masuk untuk tes kita tes dulu stikernya keluarnya nah ini untuk keluar labelnya sebelumnya sebelumnya kita tes dulu si botolnya ini ya ini sensor untuk wajah botol nah bisa dia lampunya merah seperti ini oran dia memerintahkan si label yang untuk ditarik sebelum masuk start masuk dulu ya ke parameter setting untuk di monitor ini monitor display ini hanya setting label output frekuensi nah 3000 saya buat 3500 nah ini kecepatan untuk penarikan si stikernya ini ya ini kita coba kita tes ya untuk penarikannya nah ini kecepatannya contohnya saya pelanin nih saya buat SIBU dia otomatis lebih pelan nah saya biasanya pakai yang 3500 nanti tergantung dari operator oke untuk kecepatan si penarikan label sama kecepatan label yang ini dia harus sinkron dalam arti tidak boleh lebih cepat si label ini ini lebih pelan karena dia sistemnya itu ujung-ujungnya si botolnya itu ketarik ini kita coba start hasilnya hasilnya seperti ini nah contohnya si kelas nomor minta ya saya mau di atas oke kita harus setting settingnya bagian sini otomatis kita harus naikin naikinnya ini ya oke ini sudah naik kita coba lagi seperti ini seperti ini mencari tengah tinggal dinaikin kalau untuk di tengah ini kita coba yang otomatis ya kita banyakin kita banyakin hasilnya hasilnya untuk label ini tingginya itu minimal 11 cm untuk tingginya tinggi labelnya ya kenapa saya bilang 11 cm si pembelnya ini dia tinggi 12 cm seperti model mesinnya PLM 120 cm dia 12 cm tapi amannya itu dia di 11 cm kenapa dia supaya stikernya itu dia benar-benar full kena si pembel yang biru ini stikernya kalau kita buat contohnya 12 cm atau 13 cm otomatis nanti gak kena full jadi dia kurang tekanan untuk ke botolnya oke sekian dan terima kasih untuk penjelasan mesin PLM 120R secara rakit dan untuk setting sampai ketemu lagi di video berikutnya salam Happy Packs Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati